Pasti selanjutnya, buat para orang tua, hendaknya jangan lengah menjaga buah hati anda. Jangan sampai kejadian di bandar Lampung ini terulang. Jadi seorang bocah kelas 3 sekolah dasar tenggelam di sebuah kolam bekas galian bangunan. Warga sekitar sempat berusaha menolong korban, namun naas nyawa korban tak bisa terselamatkan. Pasangan Hartono dan Sutina, warga Kelapa Tiga Bandar Lampung, harus menerima kenyataan pahit dalam hidup mereka. Karena anak kedua mereka, Ahmad Fauzan, menghembuskan nafas terakhir minggu sore, usai tenggelam di kolam bekas galian bangunan. Hartono tak menyangka anaknya yang kala itu pamit untuk bermain, malah pergi untuk selama-lamanya. Saya cariin, katanya main bola, saya cariin lah main bola. Kata yang main bola itu, dia ini di internet, saya cariin, udah pulang katanya. Nah pulang itu gak tau kemana pulang. Ya, minggu pagi Ahmad Fauzan bermain di tepian kolam bekas galian bersama empat temannya. Namun takdir berkata lain, korban terpleset dan tenggelam di kolam sedalam 3 meter. Bukan tinggal diam, warga sekitar sudah berusaha menolong. Namun nyawa korban tak bisa diselamatkan. Nah di pinggiran sebelah sini ini kan kayak ada semacam sumur gitu. Di sini, Pak? Campur lumpur, nah di situ dia pas banget. Anak-anak ini orang lemah lah, sekitar orang lima, lagi mandi gitu kan di sini. Tolong-tolong kan, saya kira bohongan kan, soalnya pas udah tenggelam itu korbannya udah gak ada di sini, udah dimasuk ke dalam lumpur di bawah. Jadi saya agak bingung kan, seangka saya dibohongin. Jadi saya nyebur aja di situ, saya nyari sekitar lima menit gak ketemu, sampai ada orang dateng. Dia nyebur, dia nginjek, tapi gak berani ngambilnya, karena dalam. Jadi akhirnya saya di situ ambil bambu, saya apungin di sini, saya nyelam, saya angkat, udah. Kasus tewasnya korban kini ditangani pihak kepolisian sektor Tanjung Karang Barat Bandar Lampung. Polisi masih menyelidiki dan mencari tahu sebab pasti kematian bocah berusia sembilan tahun ini.